Welcome to SETO Oke, Sobat SAC Nah, disini kita bahas tentang improvement atau perubahan tampilan ya User interface UI-nya si Echaret Online Bagi teman-teman pengguna Echaret Online udah lama Nah, saat ini kita udah ada perubahan nih Kemarin sempat pasti kayak, wah, berubah gitu kan Di tanggal 19 Januari 2023 kemarin, hari Kamis Pasti kayak, wah, berubah nih tampilannya Nah, untuk fitur, modul itu overall masih sama Mungkin hanya ada perubahan sedikit saja dari sisi informasi yang perlu diisi gitu Jadi, teman-teman gak usah khawatir Fitur modulnya tempatnya masih sama Tapi, ada beberapa tambahan report Ada beberapa perubahan dari sisi penginputan aja sih Sedikit aja gak banyak Ya, mungkin teman-teman kita lanjut bahasnya ke dalam laptop ya Nah, disini untuk tampilan pertama kali ketika kita mau login menggunakan email kita Biasanya warnanya warna merah ya Dan sebelah kiri ada bacaan Echaret sejak tahun 2017 Nah, disini teman-teman Beda nih tampilannya lebih kekinian Lebih fresh gitu ya Dan, ya bisa dibilang lebih soft lah ya Nah, untuk tampilannya kurang lebih ya Disini kita juga mungkin nanti ke depannya bakal ada iklan Kita masuk ya dengan akun saya dulu Oke, kita coba masuk Oke, kita tunggu dulu Nah, disini teman-teman biar franya lihat Echaret itu kan lambangnya warna merah Dashboardnya juga biasanya warna merah Sekarang dashboard Echaret itu warna putih semua Gitu Dari sisi tampilan dashboard Dari sisi tampilan data Biasa putih semua Nah, selain itu Biasanya warna merah kan ya Di dashboardnya itu Di sebelah kiri kita ada tampilan baru nih Echaret ada iklan mungkin tertentu Atau mungkin release update nantinya Atau improvement apa yang akan diadakan Echaret gitu ya Disini udah tersedia Nah, selain itu Teman-teman bagi pengguna Echaret yang lama Sekarang ke tampilan yang baru Itu kita bisa lihat secara detail dari segi bahasa Kalau teman-teman biasa yang gunain Suka guntang kan di bahasa Indonesia Bahasa Inggris gitu ya Kayak jaksel Nah, di sebelah kanan biasanya bahasanya Sekarang untuk pengaturan bahasa ada di sebelah kiri Biasanya tinggal di klik Kita mau pakai bahasa Indonesia Atau bahasa Inggris Nah, selain dari segi bahasa Sekarang dari pusat bantuannya sendiri Biasanya ada warna biru Di sebelah kanan atas nih Sebelah tengah atas Sorry Itu di klik pusat bantuan Sekarang pusat bantuannya lebih kecil Gitu Adanya di sebelah kiri Pusat bantuan Gitu Nah, ini dari segi hidar dulu ya Kita bahas Selain itu Juga di sebelah kanan Itu tampilan untuk Profil pengguna Jadi agak beda ya Cuma untuk isinya sama sih Hanya tampilan aja Oke Kemudian nah Di sini ada status warna hijau Itu kita sekarang kayak WhatsApp gitu Jadi kayak Misalnya ada pengguna yang aktif Saat ini gunain accurate Itu ketahuan Ada status warna hijau aktifnya Itu membedakan dari yang sebelumnya Ini dari sisi hidar Sekarang kita ke border Ke dalamnya Ke Ke Isiannya Isiannya Nah Kemudian dari sisi Isian itu Yang berbeda sekarang Dari sisi penambahan database Jadi dulu kan Kalau mau nambah database Ada tanda plus besar banget gitu ya Di sebelah Databasenya Kalau sekarang Cukup kecil aja Dikasih sama securannya Nah Selain itu Untuk cari nama pengusaha Kita bisa search Kalau misalnya teman-teman Punya database-nya banyak Mau cari database Itu bisa di search Di giletnya Selain itu Kalau dulu kan di geser kanan Di search dulu gitu Sekarang tinggal di search aja Kalau banyak Nah Selain itu dari warna Dulu Kita pilih warnanya Warna biru full Warna merah full Warna kuning full Hijau full Hitam full gitu ya Sekarang Bikit aja dikasih warna sama dia Oh biru Disini warna biru Oh disini warna biru Selain dari sisi warna Untuk database sendiri Kita masih ada status unit Statusnya ini sampel Nanti coba-coba Atau statusnya trial Berarti belum diaktifasi Nanti Kalau sudah diaktifasi Statusnya berubah Jadi komersial Jadi teman-teman bisa Aware nih Oh database-ku masih trial Belum komersial Gitu Nah dari segi Untuk penggunaan Masa aktifnya Itu ketahuan dari luar Oh kita ada penggunanya satu Ini juga penggunanya satu Masa aktifnya terakhir Kapan itu kelihatan Tanpa kita harus Muka detail Si database Gitu ya kan Detail database pun Sekarang hanya Menaktifkan data aja Nah selain itu Kalau untuk database yang real Itu Ada Data duplikasi Dan sebagainya Saya disini bahas Sejarah dari sebesar aja Sejarah detail ya Untuk pengaturan-pengaturan Dan sebagainya Nah ini dari tampilan Awalan curate-nya Sekarang kita coba Masuk ke database-nya Salah satu database-nya Coba ya Oke kita tunggu dulu sebentar Kita downloading Nah Ini dia Tampilan dalam database Secure-nya Berbeda bukan? Yang sebelumnya warna hitam Terus atasnya warna merah Sekarang udah berubah Nah untuk perubahannya Apa aja kita bahas Dari atas dulu ya Dari hiternya dulu Kita bahas Dari segi Tampilan database Yang sebelah kanan ini Biasanya warna merah Semua Sekarang ada sedikit Artistic-nya Atau seni-nya Sedikit gitu ya Ini lebih Fresh Yang pastinya Lebih baru gitu ya Kita kayak Eh bagus nih Desainnya Kalau menurut saya pribadi sih Nah Untuk pengaturan keluar Untuk pengaturan Pemberitahuan atas Approval Kalau disini Biasanya menggunakan approval Dan Biasanya dikatakan atas Sebalik lagi Itu ada pusat bantuan Pertama pusat bantuan Itu disini Nah Kalau dari segi antrian Juga sama Berarti untuk Fitur-fitur di atas Sebelum ada yang beda Hanya saja Dia Tampilan untuk Headernya aja yang berbeda Ya Di desain seperti Ada Senis-senis Sedikit gitu lah ya Nah Kemudian dari sisi fitur Nah disini fitur Tampilannya putih Semua Gitu ya Tampilannya juga Lebih Berbeda Kalau dulu misalnya Perusahaan benar-benar Cuman gambar gedung Simple gitu Sekarang Gedungnya udah di upgrade Ada dua kejadian Udah Expense berarti ya Dari sisi pengaturan Masih sama Ambil kebesar ya Secara garis besar Seperti itu Kas dan bank Yang tadinya gambar Dompet dan uang Berubah Jadi bangunan bank Nah Disini nih Dua nih yang Berubah nih Yang gantian Tadinya ya Fitur penjualan itu kan Gambar trolley belanja Terus Fitur pembelian itu Gambarnya tas belanja Sekarang berubah Jadi penjualan itu Take hard Sedangkan Pembelian itu Trolley belanja Jadi nih ada yang berubah nih Dari dua fitur Kemudian dari segi persediaan Itu tadi gambar laci Sekarang gambar trolley Lagi bawa box Terus Ini ya Untuk Seleminya ya Saya tetap dan sebagainya Nah Selain dari fitur tampilan Itu Kemarin saya sempat ada lihat Dari segi E-create post Nah E-create post itu Langsung dari ke report mungkin ya Ke report Untuk reportnya Kita lihat Oh iya Dari segi warna dulu deh Sorry Nah dari segi warna Ini tampilan warnanya Dia hanya di border aja Dulu kan warna orange semua Atau disini warna report Warna report juga beda Dulu warna merah Sekarang warna umum Tapi di bordernya aja After all Dari di Semua warnanya Dijediin border-border aja Sehingga Semuanya full warna hijau Ya Jadi kebalikan dari yang sebelumnya Oke Sekarang kita ke report Apa nih Yang baru dari report Yang baru dari report Itu mungkin Bagi teman-teman yang Pakai E-create POS E-create online Bersama dengan E-create post Itu kita ada laporan E-create postnya Laporan E-create postnya Ada 4 Ini bisa dilihat Teman-teman semua Saya penasaran nih Untuk laporan POSnya Kita coba lihat Laporan penerimaan Penjualan Pekasir dulu ya Bentukannya Kayak gimana sih dia reportnya Sama Oke Untuk reportnya Kayak gini Tampilan cabangnya Oke Warna biru Oke Parameternya masih sama ya Untuk pemilihan parameter Mungkin Oke Kita tampilkan dulu Oke Untuk reportnya Kita lihat kayak gimana Nah Ini dia Untuk tampilan report yang baru Penerimaan penjualan Pekasir Nanti kan kalau login E-create postnya Mungkin loginnya Pekasir Nama asir Di sini Kita ketahuan Oh ada Dia ada Total bang BJA Sama Shopee Sama kas kecil Sekian Totalnya dia Sekian Gitu Oke Di sini jadi kelihatan Secara detail Nah Setelah itu kita lanjutkan Bahas report dulu aja ya Di sini dari segi parameter Parameter tadinya Gambarnya ini Jadi ketuker Jadi ini Parameter Nah Untuk parameternya Tadi kita udah lihat sih Kayak gini Untuk modifikasinya Jadi kayak gini Gambar Orang modifikasi Kertas gitu Oke Kita coba lihat Apakah di dalamnya Untuk fitur-fitur Kayak film-film itu Berubah Atau enggak Kita tunggu Emang agak lama Kalau untuk Modifikasi ya Oke Pasang aja sih Kontrol Penyaringan Group Sama-sama Ketinggalan yang berubah ya Hanya tampilan Di modifikasinya aja Oke Selain itu Untuk cetak Refresh Juga lebih Disimple-in Enggak terlalu Berdana-dana Export pun Masih sana Dan Untuk zoom in Zoom up pun sana Oke Itu dari segi report Report-reportnya Kurang lebih seperti ini Ya Kalau sekarang dibedakan Ada yang warna biru Kalau grafik Seperti ini warna oranye Terus ini warna-warna Itu untuk analisa Berarti bisa bedain Untuk report Talk Dan analisa Itu warnanya Analisa umum Gitu ya Oke oke Untuk report overall Sangat sih Tadi saya juga Sampai cek sih Oke Ini dari segi report Nah Sekarang Tadi tuh Saya ada cek Ada yang merubah Dari segi pembelian Nah Di pembelian ini Ketika kita ada input Faktur pembelian sih Khususnya Coba kita buka ya Faktur pembelian Bagi orang purchasing Finance Atau RAKP Gitu ya Yang jadi PIC-nya Pembelian nih Untuk input faktur pembelian Kalian harus ada concern nih Dari faktur pembelian Kita coba lihat modulnya ya Oke Disini tetap sama Kalau ada kurs Nah Disini yang beda itu Dari segi Ini berlaku untuk faktur pembelian Dan modul input lainnya Formnya tuh sekarang Di on-off Kayak bener-bener Tombol on-off Yang tadinya Cuman warna hijau pensil Sekarang On-offnya kayak gini Kalau mau manual Atau mau otomatis Dari accurate Oke Nah Sekarang dari segi Nomor faktur Biasanya di atas Ada nomor form Di bawahnya Kita dapet nomor faktur Dari vendor Sekarang nomor faktur Inputnya Di info lainnya Bukan disini lagi Di info lainnya Mungkin dengan alasan tertentu ya Disini ada nomor faktur Karena kalau kita ada pajak pun Nanti disini ada nomor faktur pajaknya Jadi biar disekalianin kali ya Biar disekalian Kita lihat nomor faktur pajaknya Oke Untuk pajak Dia pindah ke kanan nih Mungkin lebih rapih Ini untuk info-info pajak Ini info lainnya Pengaturan juga tadinya Keterangan disini ada Berantakan Sekarang dirapiin Sama accurate ya Jadi sejajar warnanya Jadi Ini bagus ya Ini jadi lebih rapih Dikasih border juga Sampai detail-detailnya ini Oke Untuk attachment file Overall Sama Document upload Cetak pun sama Ya Untuk ini Jadi kita lihat Info lainnya Sama Dari diskon Dan tampilan aja Ini yang beda ya Sama sih Kurang lebih harusnya Ya Ini tampilan aja Coba kita salah satu Buka ya Untuk text voice-nya Kita lihat Supaya informasinya Lebih detail Oke Statusnya Sangat Memang Lepas Oke Kita lihat Sekarang Jurnalnya ya Pencian Jurnal Nah Untuk tampilan Jurnalnya Udah beda Ya Tadinya Untuk lihat nomor TV Di bawah Tinggal klik Sekarang di atas Untuk tampilan Tanggal dan sebagainya Juga lebih rapih Ya Lebih kayak sistem-sistem Yang beginian Banget Ya Lebih rapi Banget sih Sekarang Dari garis-garisnya Juga tadinya Nggak ada garis Untuk jurnal Yang lompom Gitu aja Sekarang udah Lebih rapih Oke Ini dari sisi Praktur pembelian Overall Untuk konfirmasi Juga ada perubah Pasti ya Tampilannya Selain itu Dari fitur Overall Tidak ada yang merupakan Tadi paling dari segi Pembelian Sekarang dari segi Dashboard Nah di dashboard ini Wow Mereka lebih Spesifikasi lagi ya Lebih Jelas gitu Tegas warnanya Gambarnya Bentuknya kotak-kotak Nggak Bulut-bulut Kayak Kayak dulu Masih nggak begitu Kotak Terkotak-kotak Gini Gitu ya Nah Untuk administrator Sekarang tadi Di awal Saya sempat mention Kita Bisa lihat status Pembunan yang aktif Nah bagian administrator Sekarang kita bisa lihat Pembunan yang aktif Di update-nya Pak-kapan nih Gitu Jadi ketahuan kayak Di whatsapp Oh Pembunan yang aktif Si A Si B Si C Gitu Ya Nah kita lanjut Di sini Oh Udah sih Barberol Ternyata New Release Update-nya Seperti itu Dari segi Fitur Si Ya Secara garis Besar Aku nggak berlama-lama Kita Biar Karena nanti 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 personalized Biar Nanti Sampai Nanti Sobat-sobat SAC Dan Teman-teman Seluar Kalo gitu Berikut Ya Mungkin bisa Bantu teman-teman Untuk pengenalan Fitur baru dan terima kasih atas perantiannya kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa di like jangan lupa untuk tutorial ataupun info-info lainnya mau di update silahkan di komen jangan lupa di share sebanyak-banyaknya untuk informasi yang membahagiakan semoga membahagiakan ya untuk teman-teman semua di share sebanyak-banyaknya untuk channel ini supaya dapat update-update terbaru di IG Red SAC pasti selalu update tentang Facebook dan IG Red mau itu online maupun desktop kalau gitu jangan lupa di subscribe supaya muncul notifikasi kalau ada kembaruan terima kasih atas perhatian teman-teman semua saya Reza and see you sub indo by broth3rmax Terima kasih.